Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anuriksan, Nenim 2020 31 K17 Dari kelas Graphcom Dan di kedepan ini saya akan Menjelaskan Yaitu pembuatan Suatu teks Menjadi suatu Voice Dan Diedit menggunakan Video yang bertujuan untuk Membuat suatu Kata-kata dan di latar bagi Dengan suara Oke, yang pertama yaitu Kita mencari suatu artikel Yang dimana untuk membuat Teks tersebut Yang aku sudah Merangkum Sebelum itu Sebelum kita text the voice Baik-baik untuk merangkikan Suatu teks tersebut Menggunakan Free Articles Biner Dan yaitu Contoh seperti ini Ini bisa memakai Advance Para paste Tapi harus premium Jadi kita mengembangkan Dan ini Banyakan Semoga Menggunakan spinner yang berbahasa Inggris Oke, kalau sudah Kita download Atau kita copy paste di Notepad Setelah itu Kita membuat Text To Voice-nya Yaitu dengan cara Seperti ini Sebelum kita buat dulu Voice-nya Mungkin Indonesia Indonesia Sincisnya Yang premiumnya Sudah standar Dan Sama saya Sebenarnya Contoh kita Pakai Farah Engga Engga Pengertian Pengertian Grafika Komputer Kalau sudah Kita Comfort to speech Kalau Kalau ingin Make sure Ya Dengar semuanya dulu Tapi harus Seperti ini Oke Kita Langsung download Lagi Oh Karena aku sudah Membuat Dan ini Kalau sudah Lebih dari 3 Tidak besar Filmium Dan aku sudah Mendown-nya Sebelumnya Nah itu Disini Nah disini Aku sudah Membuat Ada text Ada Tadi ada voice to speech Sudah bagi menjadi 3 Oke Setelah itu Kita call in video Kita buat Text to video Dan Teman-teman Bisa Cari template Contoh Mungkin ini Kita Kita pilih Landscape Square Dan portrait Dan kita pilih Landscape Dan setelah itu Kita bisa Taruh headline-nya Yaitu Komputer Dan kita Kopet master Yang ininya Terus Disini ada Autos Di masa video Dan Sekarang kita Memakai bahasa Indonesia Dan Biasanya Memakai fitur ini Kemudian Memakai Text Menggunakan Bahasa Inggris Dan kita Matika Saja Text Next Oke Kalau sudah Kita bisa Ini bisa diganti Musiknya Bisa diganti Ininya Image-nya Kita pakai Contoh Card Kita cek Kamera Terus 3 video 2 feed scene Oke Done Dan ini juga Kalau sudah Ini kan sudah Apa Text To video Dan tadi kita Sudah menonlod Text To speech Kalau Pengen lebih lanjut Kita ke Advanced Editor Dan ini Mungkin Lebih Ini akan Lebih lama Di sini Jadi kita Tunggu Aja Oke Ini Dan Lagunya Atau Backsoner Terlalu Besar Kita bisa Edit Volume Envate Kita turunin Ini Bagus Kalau Kalau sudah Kita Ke Faceover Kita 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 Faceover Nah Ini sudah Ada Ini Dan ini Kita harus Men-sinkron Kan Dan ini Bukan waktu Yang lebih Agak lama Oke 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 Ini Pengertian Grafika Komputer Grafika Pengertian Grafika Komputer Oke Kita Sinkron Kan Pengertian Prosesan Citra Prosesan Citra Kita Tunggu Prosesan Citra Oke Mungkin akan Berakhir sama Video dengan Voice nya Kita coba dulu aja Pengertian Grafika Komputer Grafika Komputer Merupakan Bagian dari Ilmu Komputer Yang Berhubungan Dengan Proses Pembuatan Maupun Manipulasi Gambar Visual Secara Digital Grafika Komputer Mempunyai Bentuk Sederhana Yaitu Grafika Komputer 2D Yang Selanjutnya Dikembangkan Menjadi Grafika Komputer 3D Image Processing Atau Pemrosesan Citra Dan Pattern Recognition Atau Pengenalan Pola Oke Kalau sudah Ini sudah Sinkron Kita Ambil Lagi Di Ininya Pailan Kita Download Oke Kita Bisa Berbesar Untuk Ini Oke Kita Kita Dulu Dimana Akhirnya Itu Kita Data Oke Kita Kecilkan Biar N Oke Disini Kita Daten Lalu Tujuan Grafika Komputer Tujuan Grafika Komputer Kita Undo Tadi agak Kegeser Depannya Atau Pengenalan Pola Oke Kita Tujuan Graf Tujuan Grafika Komputer Tujuan Grafika Komputer Tujuan Grafika Komputer Yaitu Untuk Menghasilkan Gambar Citra Deskriptif Dalam V Karena Grafika Komputer Berperan Dalam Visual Jari Jari Lingkaran Is Jari Tujuan Kita Lagi Sekarang Dan Sebagainya Primitif Primitif Geometri Tersebut Membutuhkan Adanya Data Desk Elemen Gambar Garis E Grafika Komputer Virtual Reality Di sini Kita Reboot Lagi Kita Harus Ember Events Oke Ini Kita Memperlamain Kita Buat Visualisasi Dan Virtual Reality Karena Itulah Grafika Komputer Seringkali Disebut Sebagai Visualisasi Data Kepas Pengerti Konto Grafika Grafika Komputer Berperan Dalam Visualisasi Top Kalau sudah Garis, jari-jari lingkaran, tebal garis Visualisasi data Ketiganya kita panggil di sini Oke, visualisasi data Konto grafika computer 1. Pemedilin geometris 2. Animasi 3. Rendering Oke, kalau sudah Sinkron, mungkin Aku ingin Lebih bertantik Itu ke gambar Image Mungkin ada Eh, kita cari Oke, kita tambah ini Terus Kita Tambah yang gelap juga Mungkin Mungkin Ini juga Kita cari yang gelap juga Yang agak suarna Untuk ke sini Sini kita tambah-tambah yang Sini Kita cari lagi Kita cari video di image Terus Dari lagi Kita tambah-tambah ini Terus mungkin Masih banyak ya Sampai saja Cari lagi Cari lagi mungkin Mungkin Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Dan teman-teman juga bisa Upload Dari gambar sendiri Tapi 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 Karena Aku Nggak Nyetok Untuk Ininya Oke Kita cari yang Sini Sama lagi Gak apa-apa sih Mungkin Pengennya Ini Tapi Nggak bisa Karena Premium Terlebih dahulu Aku Klihat Bukur Salah Tambah-tambahin Aja Gambar-gambarnya Dan ini Kita cari yang terang Aja 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 Kita Balik Kesini Aja 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 Bisa Bisa Ganti Back sound ini disini coba dulu cari dulu kurang kita cari country poporat, orot, kit, pemelinjas, klasik blus, pempersing berbagai langkah itu ya elektrik mungkin ekronik ini bagus, kita delete kita tambah disini edit, kita trim kita done kita done ini kita edit kita belum menjadikan kartu ya kita tambahkan dengan grafika komputer merupakan bagian dari ilmu komputer dengan primitif primitif kita ekspor kita ekspor komputer kita ekspor disini mungkin itu saja yang saya jelaskan di video kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih